Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah di balik potensi bencana ternyata Gunung Sumeru di Lumajang, Jawa Timur menyimpan banyak kekayaan alam yang justru mendatangkan berkah. Salah satunya adalah pasukan pasir non-logam yang menjadi salah satu hasil tambang dari Gunung Sumeru. Bahkan saat musim hujan, kualitas dan kuantitas pasir gunung api tertinggi di pulau Jawa tersebut meningkat hingga 3 kali lipat. Sungai Regoyo di Dusun Kaliwelang, Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian ini merupakan salah satu hilir daerah aliran Sungai Rejali yang berpuluh langsung dari Gunung Sumeru. Sungai ini pun menjadi salah satu lokasi pertambangan pasir non-logam yang selama ini dimanfaatkan warga maupun perusahaan tambang untuk dilakukan eksploitasi hasil sedimentasi banjir lahar Sumeru. Meski kerap dialiri banjir lahar, sejumlah penambang tradisional di daerah ini sudah mulai melakukan penambangan. Bahkan tidak jarang penambang rela melawan derasnya arus banjir demi mendapatkan pasir semeru ini. Aktivitas penambangan tradisional ini baru mulai beraktivitas sejak seminggu lalu, setelah sempat berhenti selama satu bulan lebih akibat erupsi semeru. Menurut warga sekitar, selain kualitasnya bagus, pasir yang baru terbawa arus banjir ini juga melimpah. Sehingga memudahkan para penambang mengambil hasil pertambangan non-logam di daerah ini tanpa harus mengeruk hingga kedalaman tertentu. Bahkan kini pendapatan penambang tradisional naik drastis hingga tiga kali lipat dari biasanya. Ada 10 trang, tapi banyak teman kan. Kalau yang kerja begini mungkin ya paling berdua tertentu. Pak perbedaannya dengan kalau tidak ada lahar dengan ada lahar, seberapa banyak sih Pak? Apanya? Perbedaan pasirnya. Banyakan pas laharan kini atau tidak? Oh, banyak lahar, banyak lahar. Tapi berapa persen Pak kira-kira Pak? Dua kali lipat, tiga kali lipat? Dua kali lipat lah. Dua kali lipat, iya. Ironisnya, pertambangan pasir non-logam ini belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, terutama bagi para perusahaan tambang. Sebab sejak terjadinya erupsi, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui Inspektur Pertambangan masih belum mencabut surat edaran penghentian sementara aktivitas penambangan di Lumajang. Para pemilik izin operasional pertambangan atau perusahaan tambang pasir berharap surat edaran penghentian itu segera dicabut. Agar pemanfaatan mineral non-logam berupa pasir semeru bisa segera dilakukan. Para penambang sekarang itu masih belum bisa bekerja. Karena memang instruksi ITXBM, Inspektur Tambang itu sedang melakukan penutupan untuk sementara tambang-tambang yang utamanya ada di aliran-aliran sungai yang berhulu di Semeru. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih bertahan di level siaga. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan banjir lahar masih kerap terjadi. Dari Lumajang, Jauh Timur, Kumbang Ari, Metro TV Kumbang 인터�